tapi sebenarnya pake lampu biar agak sedikit lebih Hai guys jadi sekarang kemudian bikin video anfaedah tentang camilan di gunung Nah kalau misalnya lu lihat ini gua ada beberapa merek dan ini beberapa cemilan yang gua lumayan sekarang ini berapa kali gue naik gunung gue sering bawa karena menurut gue ini satu harganya enggak terlalu mahal kedua ya terlalu mahal ya terus kedua juga enak terus kemudian ketiga juga cukup memberikan energi jadi yang sering gua bawa tuh ini karena ini harganya kalau lagi diskon gue belinya pas lagi diskon biasanya noker ini kalau lagi nggak diskon 6.000an jadi biasanya kalau misalnya gua naik gunung gua suka nunggu dulu terus nanti pas lagi diskon gua langsung beli bisa 10 atau nggak beli 20 buat stok dalam kulkas terus nanti gua bawa misalnya 5 atau 6 ini kalau noker saya suka diskon sih kadang-kadang nanti suka diskon jadi sekolah nggak lama paling cuma seminggu-dua minum Nah kalau ini harganya nggak terlalu mahalnya cuma 4.500an ini enak banget kalau misalnya buat dimakan sambil jalan ini juga enak rasanya ini juga enak rasanya ini nendang banget kalau buat gue kalau misalnya naik gunung ketimbang gua makan coki-coki ya coki-coki nggak ada kacang-kacangannya terus nggak memberikan energi lebih enggak ada seratnya juga kalau gue lebih 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 prefer ini dan ini nggak di sponsorin jadi gue beli biasanya pake uang sendiri sekarang pun gua bikin video juga lebih ke bikin materi aja sih jadi bukan di sponsorin jadi buat sharing ini buat gua lebih seneng gua bikin yang ketimbang gua bawa pake madu gitu kalau madu gua bawa maka gua pernah waktu itu awal-awal gua mendaki gua bawa madu bawa gula merah segalanya satu ribet ya gula merah tuh mencair sudah gitu agak-agak lengket-lengket gitu kan kalau buat gua loh ya ini enggak 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 maksud gimana nah kalau madu itu bikin sakit gigi gula merah pun juga bikin sakit gigi jadi gue pernah waktu itu awal-awal gua mendaki lagi gunung gede lewat gumpang lewat Cibodas itu pas gue makan madu tuh jadi malah sakit gigi gitu loh jadi semenjak itu gua nggak pernah bu madu lagi ke pendakian-pendakian gua selanjutnya jadi gua try error ya cari-cari apa sih yang enak apa sih yang bisa lebih praktis yang macam ya salah satunya kalau makanan untuk nambah tenaga gue makan makanan ini akhirnya tiga soalnya tiga brand inilah ada beberapa lagi sih cuma itu karena harganya cukup premium ya misalnya Rp15.000 satu barnya Rp15.000 gitu Atau misalnya satu barnya Rp20.000 ya gue mungkin ini cuma dua dua atau satu atau dua lah gitu nggak banyak nah kalau yang banyaknya gue beli ini nah biasanya kalau untuk pendakian dua hari satu malam segini nya cukup sih ini lebih cukup malah kayaknya biasanya sih komposisinya enggak segini ya ini nah yang knocker ini agak lebih banyak mungkin bisa jadi ini empat ini empat kemudian yang ini mungkin tiga gitu ya jadi tiga gini jadi ini buat buat apa buat mixing aja naik tiga jadi segini cukup nih nggak mungkin ya nah ini tambah dua lagi biasanya kayak gitu kalau untuk apa dakihan dua hari satu malam apalagi kalau misalnya gue gabung sama apa komunitas yang misalnya kalau gue gabung sama open trip atau misalnya apa gitu ya mungkin bisa lebih kurang lagi karena biasanya kalau open trip tuh makanan kita ditanggung tapi biasanya pas lagi summit segala macem kan suka nggak makan Nah itu biasanya gue suka bawa dua biji makanan ready to to eat gitu ya kayak bubur bayi atau mie bayi yang gue campur mix plus sama kornet yang di plastik gitu biasanya jadi nanti gue makan disitu sebelum samit, gue makan dulu terus udah gitu gue makan ini satu supaya ada tenaganya terus gue bawa empat beginian lah minimau jadi gue bawa biasanya sih bawanya kayak gini nih dua-dua dua-dua jadi selama pendakian summit gue bawa empat terus bawa air jadi nggak yang kosong banget nah pas di jalan kan kayak kemarin semeru kan gue bawa kalau semeru kayaknya gue lebih-lebih deh gue bawa enam jadi gue bawa empat ini gue bawa dua ini jadi gue bawa enam terus kemakan tiga soalnya kelihatan semeru kan di tengah jalan pas lagi summitnya itu aja agak-agak apa agak-agak capek gitu berhenti terus capek gitu laper banget gitu ya jadi gue makan waktu itu makan ini satu ini satu naik ke atas pas turun lagi di arco kodenya gue laper lagi gitu tenaganya abis beneran abis gitu jadi gue makan lagi satu lagi gitu terus sampai bawah gue sisa kalau nggak salah sisa dua deh jadi gue makan lagi pas sampai kali mati gue baru makan lagi ya kira-kira kayak gitu deh ya mungkin video Anfaedah sharing ini bisa sedikit membantu ya kan gue sebelumnya pernah bikin juga makanan simple berenergi gitu kan nah itu salah satu yang yang gue bawa kemarin dan lepas dari gunung yang perahu itu kan gue apa gue gue sortir-sortir lagi mana yang enak mana enggak enak mana yang lebih lebih murah mana yang memberikan tenaga lebih segala macam mana yang lebih bermanfaat segala macam kayak gitu nah ya udah jadi untuk saat ini ini deh yang agak-agak mending meskipun kemarin pas gua ke Renjani ada ada beberapa gua beli satu atau dua energi bar yang agak-agak sedikit premium ya maksudnya ini premium tuh harganya di atas Rp15.000 gitu gue beri cuma satu satu atau dua lah nggak kerekam sih kayaknya kira-kira kayak gitu ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan memberikan manfaat sih buat-buat lo soalnya meskipun gue bukan penganut sama gaya ultralight ya karena base weight gue aja kadang-kadang turun kan kalau misalnya ot-base weight gue tuh cuma ya paling cuma dua kilo setengah karena ya ot-bro tenda gua nggak bawa ya kan makanan gua nggak bawa banyak ya kan paling gerat gua biasa di air gitu ntar gua bikin juga deh video tentang settingan gua kalau misalnya ot tapi kalau misalnya gua naik sama komunitas biasanya kan gua bawa tenda segala macem jadi ya agak-agak berat gitu terus gue juga kayak kemarin di Rinjani kan gua semi-semi ot itu sebenernya karena tenda dibawain makanan dibawain disiapin istilahnya tapi gua bawa air segala macem itu yang berat banget air kemarin waktu di Rinjani beneran soalnya gua nggak berani ngambil resiko pas di pos 2 kan air udah terakhir tuh di pos 2 jadi nggak ada air lagi jadi ya kayak gitu terus buat jam tangan nih agak-agak sedikit ini dia agak sedikit off topic juga ya kalau misalnya ini lumendaki gunung nih salah satu jam tangan yang cukup rekomen ya maksudnya ada fungsi lain selain jam dia tuh ada ketinggian terus dia juga bisa ngatur suhu jadi harganya kalau ya buat gue sih nggak terlalu mahal sih ya dibanding kalau misalnya yang bermerek banget gitu kan ya ini buat yang yang mau kere-hore lah dan ini gua sempet tes jam tangan ini masukin di freezer minus 30 dan dia nggak berembun dan dia nggak rusak keren kan jadi untuk jam tangan murah meriah yang gua beli cuma 900.000 di Lazada waktu itu ini jam tangan ini cukup rekomen dan ini udah berkali-kali nemenin gua naik gunung ketimbang jam tangan yang waktu itu gua sempet buat jisoknya warna hijau gitu ada sih ini jam tangan jam tangan jisok ini ini pas di gunung waktu itu gua di box sindoro kalau nggak salah di box sindoro salpang Rango ini berembun ini berembun abis-abisan disininya untungnya nggak mati jadi ya ini salah satu makanan cimilan gua guys jadi makanan cimilan gua kalau misal pas lagi naik gunung ya ini 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 hasil dari ya berapa kali naik gunung terus begitu bongkar pasang segala macem pilih-pilih segala macem segala gitu ya bukan riset ya kayak uji coba lah gitu nah dari sekian banyak power bar power bar itu ya ini ini yang last buat gue maksudnya ini yang sering gua bawa jadi selain harga yang murah terus memberikan energi yang juga cukup ya ini kan kalau nggak salah sekitar 140-an ini energinya lumayan tinggi sih jadi kalorinya lumayan tinggi lu bisa lu bisa cek di sini lah ya ini kalau nggak salah kalori dia berapa nih coba satu serving energi kalori ini cukup tinggi sekitar 170-an kalau nggak salah kalau nggak salah ya jumlah per serving jajian energi oh ini 150 ini 150 kalori terus kalau yang ini ya ini harganya cuma 4500 ini kalau lagi diskon harganya 4900 jadi kadang-kadang gua nunggu kalau beli gini terus gua nunggu jadi kalau misalnya pas lagi diskon gua langsung beli 50 kalau nggak 10 gitu minimal jadi ya gua simpen di kulkas terus ya jadi gua pakai kalau misalnya nanti pas gua mau naik gua ambil 5-10 biji nah kalau ini energi per servingnya sekitar 100 150 juga kalau nggak salah ya ini 170 jadi yang ini 170 ini lebih kelihatan nggak tuh ya ya 170 ya ini lebih 20 tapi ini kayaknya agak sedikit lebih kecil karena mungkin ini ada banyak-banyak serapnya nih gue lebih suka ini karena ini juga banyak serapnya ketimbang waktu gue sempet beli yang bungkusnya agak biru atau apa gitu itu pas gue makan apalagi di suasana dingin ya agak enak malah ini gue suka warnanya pink gini dan ini rasanya enak nih nut bar ini mix berry crunch ini juga sama 170 ini 150-an kalau nggak salah beli baca nggak ada sos muklu ini tonton energi sos muklu nane ini sos muklu kan ya sos muklu sos muklu kalau ini ini kalau misalnya untuk kebutuhan harian ya lumayan makan dua bimu juga cukup apalagi cuma untuk nganjak gitu ya gua bisa kalau misalnya kayak kemarin gua nganjak ke Semeru gua waktu itu bawa enam jadi gua bawa empat ini gua bawa dua ini karena waktu itu ini gua nggak begitu banyak nggak begitu banyak jadi ini waktu agak banyak banget kan seperti yang lu lihat di video Semeru ini gua bawa udah habis di jalan waktu itu jadi gua bawa juga ini nggak banyak dua biji tapi sejak gua tahu ini enak gua belinya agak-agak banyakan sekarang ini gua beli biasanya untuk gua sempet jadi ya siapa tau nanti pas gua naik lagi gua perlu jadi ini gua beli gua sempet kira-kira gitu guys kenapa gua beli agak-agak banyak sekarang yang bukan untuk dimakan sekarang sih maksudnya cuma ya kalau nanti gua perlu gua ambil gitu kalau enggak ini tinggal dua ini kemarin sisa dari pendakian Rinjani tinggal dua ya gua makan satu kalau giseng gitu kalau dilapar malam ini nggak bagus juga sih makan begini gula soalnya kan tapi ya kalau lapar ya gitu kira-kira gitu videonya mudah-mudahan bermanfaat kalau enggak bermanfaat ya di dislike aja kalau bermanfaat ya di like jangan lupa subscribe kalau misalnya mau gratis juga kan terus ya mudah-mudahan gua bisa bikin video ini sih pengen bikin video tentang itu sih apa review tenda marangi itu cuma belum sempet keluar buat nge-set nge-set tendanya jadi ya nanti deh tunggu pas nggak ada waktu mau nge-set tendanya di luar gua juga belum nyobain nih baru datang pakai kemaren kira-kira gitu guys mudah-mudahan bermanfaat nah oke begitulah video yang sedikit unfaedah ini thank you yang buat udah nonton ciao selamat menikmati